Sebagai penuntut ilmu Maksudnya kita bertanya kepada diri kita Kita ngaji, kita belajar Kita nuntut ilmu Untuk apa? Tujuannya kita belajar ini untuk apa? Ada yang bisa jawab Kita ngaji ini Buat apa kita ngaji? Jawab Kita ngaji ini Nuntut ilmu untuk apa? Menghilangkan kebodohan Terus Apa lagi? Jawab Kita nuntut ilmu, kita ngaji Untuk apa? Kita belajar Supaya kita paham Apa tujuan kita sih? Belajar ini Jawab Tujuan kita belajar Ya untuk menghilangkan kebodohan Tujuan kita belajar Agar kita mengetahui Mengetahui Al-Quran Wa Sunnah Al-Fahmi Salab Mengetahui dalil Kita belajar Al-Quran dan Sunnah Agar kita Menjadi orang yang takut kepada Allah Kita belajar Agar kita bisa Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salab Kita belajar Agar kita masuk ke dalam sorga Bapak Nabi Bapak Nabi bersabda S.A.W Jadi harus kita tahu Tujuan kita belajar Sehingga banyak orang yang nuntut ilmu Bertahun-tahun Tidak ada faedah ilmunya Bahkan lebih dari 10 tahun Nuntut ilmu Belajar Ada juga yang kuliah Sampai gelar S1 S2 Sampai dokter Tujuannya apa dia belajar Harus tahu Sehingga kalau kalian gak tahu Kita anggap Belajar ini untuk dunia Nah apa bedanya Antum Dengan orang-orang yang nuntut ilmu umum itu Yang memang tujuannya untuk dunia Kita belajar bukan untuk dunia Untuk akhirat Kita belajar Ini yang harus kita ingat nih Kita belajar Bahwa kita Tujuannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Untuk Mengamalkan Quran dan Sunnah Agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Sebagai yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitabnya Fadlu ilmi salaf Aslul ilmi khasyiatullah Bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah Jadi kita ngaji Kita belajar Kita nuntut ilmu Bagaimana kita takut kepada Allah Ini penting Sehingga dengan kita takut kepada Allah Kita berhati-hati Dalam hidup ini Betul-betul kita berusaha Untuk melaksanakan tawhid kepada Allah Menjauhkan syirik Berusaha untuk melaksanakan Sunnah Menjauhkan bid'a Untuk bagaimana kita Taat kepada Allah Dan menjauhkan perbuatan dosa dan maasid Takut kepada Allah Dan menjauhkan